Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama satu tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiaan kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiaan ini bentuknya pakai apa? Bentar jumpul atau pakai tangan? Penganiaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapkan, nanti kacang-kacang akan menyampaikan. Untuk pasal 351, ancaman hukuman adalah lima tahun. Jadi pengaruh atas hal atau? Kami sudah melakukan tes kurin yang bersakutan negatif terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap perkara ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.